Ibu, berat badannya hari ini naik 2 kilo. Diet, gitu. Emang sebenarnya idealnya ibu hamil tuh harus naik berapa kilo sih, dok? Saya Dr. Wubbagazi, SPOG. Saya spesialis kebijanan dan kandungan, dan berpraktek di Brawijaya Hospital. Pertanyaan utama gitu, kita siap nggak untuk hamil? Jadi bukan bahwa, oke, saya bisa hamil. Siapa yang tidak suka minuman manis, tapi yang jelas kita harus bijak, ya? Terutama pada ibu hamil, konspiri gula harus dibatasi. Sebelum 14 minggu, kita harus melakukan yang namanya anti-scan. Kenapa sih dokter melakukan USG terus, gitu? Karena pada saat itu crucial time. 13 minggu plus 6 hari waktu terakhir untuk kita bisa mengerjakan. Setelah itu akan hilang. Saya punya gigi, suka sakit-sakit. Be careful, karena apa? Sakit gigi, ada hubungannya dengan prematuritas. Hai, selamat datang di Mom's Corner. Senang banget bisa dokter ke sini. Sekedar informasi bahwa dokter Uf Bagazi ini adalah dokter kandungan yang pertama kali saya datangnya waktu saya tahu saya hamil. Dan ada yang menarik nih dok, setiap saya datang ke dokter. Dokter selalu cek berat badan saya. Pertama kali dokter lihat buku langsung, Ibu, berat badannya hari ini naik 2 kilo. Diet, gitu. Emang sebenarnya idealnya ibu hamil tuh harus naik berapa kilo sih dok? Ya. Jadi, utama dari suatu kehamilan yang pertama adalah persiapan. Nah, pada saat persiapan itu diharapkan kita dalam kondisi yang optimal. Optimal itu apa? Ya, BMI kita dalam range yang normal. Jika kita bicara dalam range yang normal, kita masuk kriteria normal weight. Boleh berapa sih naiknya? Ya, kurang lebihnya sekitar 10 sampai dengan 15 kilo. Oh, in total. In total. Tapi kalau kita masuknya, oh saya kurus nih. Oh, saya overweight. Kita obesitas. Obesitas itu tidak boleh naik selama kehamilan max 5 kilo. Karena kalau naiknya terlalu banyak berakibat apa dok? Banyak akibatnya. Yang pertama, diabetes coming. Terus kemudian hipertensi juga. Kemudian risiko untuk bisa lahir normal semakin rendah. Dengan meningkatkan berat badan yang cukup signifikan, akan menurunkan risiko untuk kita bisa lahir normal. Oh, oke. Ya. Kalau kita ngomongin healthy pregnancy, emangnya ciri-ciri kehamilan yang sehat itu seperti apa dok? Ya, yang pertama jelas. Kita dalam kondisi optimal. Jadi kita melakukan screening sebelum hamil. Pertama yang kita lakukan adalah healthy lifestyle. Jadi kalau kita melakukan olahraga, ya olahraga dikerjakan setiap hari. Berapa sih patokannya? Ya kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit setiap harinya. Intensitas ya tergantung kebiasaan. Terus kemudian kita melakukan screening daripada laboratorium. Yang berikutnya kita melakukan pemeriksaan screening daripada organ. Apakah rahim kita bagus? Apakah indung telur kita bagus? Apakah kita PCOS atau tidak? Apakah kita ada mium atau tidak? Sehingga kita bisa optimal pada saat kita merencanakan. Salah satu contoh, kalau kita melakukan pemeriksaan laboratorium, kita temukan bahwa adanya anemia. bagaimana kita akan mensiasati untuk dia hamil dengan sehat. Anemianya sebabnya apa? Kita harus telusur sampai dengan, ya Anda siap untuk dihamilkan. Nah seringkali dalam literatur disebutkan, orang datang ke Objin dengan keluhan, bahwa dok saya terlambat dan positif. Terus apa yang harus kita kerjakan? Ya kita harus kerjakan juga yang terbaik yang bisa dikerjakan untuk ibu itu. Ya seperti kita mau berikan asupan asam kholat, vitamin D3, kita mau berikan kalsium. Tujuannya apa? Perkembangan janin di dalam rahim ibunya akan optimal, dan kita harapkan bukan saja secara organnya saja, tapi secara mentalnya. Karena seorang ibu mentalnya pun harus sehat, terus kemudian janin yang dikandungnya pun akan memiliki mental yang cukup kuat dan sehat. Oke. Makanya banyak sekali dokter yang mengatakan, atau menganjurkan bahwa kehamilan itu harus direncanakan, karena banyak yang harus kita periksa-periksa sebelum kehamilan ya dok. Betul. Jadi apa yang harus kita persiapkan sebelum kehamilan, selain tes yang tadi dokter sudah sebutkan? Ya, yang pertama kita, pertanyaan utama gitu, kita siap nggak untuk hamil? Jadi bukan bahwa, oke saya bisa hamil, tapi saya siap untuk hamil atau tidak. Mentalnya ya. Betul. Karena dengan mental yang siap, maka dia akan bisa membawa kehamilannya lebih baik, dan dia happy pregnancy, happy baby. Jadi kita berkolaborasi dengan dokter anak, dokter anak sendiri sering menyampaikan ke saya, bahwa menurut penilaian dari mereka, bahwa ibu-ibu yang unhappy, ibu-ibu yang krengki selama kehamilan, bayinya juga akan krengki selama perawatannya, sehingga si ibunya merasa bahwa, saya tuh kok susah ya merawat bayi, padahal, secara kodrat, semua ibu dapat merawat bayinya dengan natural, dengan biasa saja. Tidak ada yang ekstra harus begini dan begitu. Seorang ibu pasti bisa menyusui, seorang ibu pasti dia bisa dihamilkan, dalam kondisi sehat, dan dia akan mencapai dengan waktu yang cukup, dengan yang disebut dengan cukup bulan, dan dia akan melahirkan secara normal. Berapa persen sih kemungkinan seperti itu? Sampai dengan 90 persen. Nah sisanya yang 10 persen ini, bisa disebabkan karena aktivitas yang kurang, mungkin kontrol dari berat badan ibu selama hamil, terus kemudian eksersis yang kurang, menyebabkan bayinya mungkin terlalu besar karena diabetes, sebaiknya posisinya mungkin jadi melintang, sungsang, dan lain-lain. Ataupun mungkin ketubannya pecah sebelum waktunya, karena seorang ibu tidak mensiapkan kehamilannya dengan sempurna. Nah, sebetulnya kalau umpama kita tidak dalam kondisi optimal, kira-kira patternnya seperti apa sih, kenaikan berat badan? Apakah kita makan berdua? Tidak. Jadi kita selama hamil, kita harus melihat, pada awal kehamilan hormon dapat menyebabkan mual, muntah, dan lain-lain, sehingga terjadi penurunan berat badan pada saat trimester awal. Saat itu tidak boleh diganti menjadi naik yang berlebihan. 1 kilo, 1 bulan maksimum. Oke. Nah, ada kontrol setiap 2 minggu. After 28 minggu, 1 kilo setiap kontrol. Setiap minggu, 1 kilo setiap kontrol. Total berapa? 10, 12, 13 maksimum di situ. Jarang yang menyentuh sampai dengan 15 kilo biasanya. Kecuali kontrolnya. Karena seorang ibu hamil, ada terjadi perubahan kecapnya, rasanya, dan lain-lain. Sehingga, apa ya, keinginan untuk mengkonsumsi manis berlebih pada ibu hamil. Iya, itu saya. Karena saya setelah 5 bulan kan saya nggak kontrol ke dokter Uff lagi. Saya pergi ke Amerika itu, saya bablas langsung doknya di 15 kilo. Kalau kita bahas per trimester, ibu hamil itu kan dibagi menjadi 3 trimester ya dok. Apa saja yang terjadi dalam rahim seorang ibu setiap trimester, dan apa yang harus kita konsumsi untuk membantu perkembangan janin tersebut? Iya, betul. Jadi ini ada 3 trimester, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Batasan daripada trimester 1 itu di bawah 14 minggu. Ini kursial time. Kenapa? Pada saat orang sebelum hamil 3 bulan, menurut literaturnya internasional dimanapun bilang bahwa sebelum hamil 3 bulan, konsumsilah asam fola. Penelitian yang terbaru menyebutkan untuk meningkatkan fertility, maka mengkonsumsi vitamin D3. Jika memang hasil dari laboratoriumnya, vitamin D3-nya defisien. Nah, dengan mengkonsumsi seperti itu, dia akan melindungi tabung saraf pusat. Apa sih tabung saraf pusat? Kelainan yang dapat menyebabkan batok kepala tidak terbentuk, mungkin bisa juga bibir sumbing, dan lain-lain. Adanya lubang di tulang belakang yang disebut dengan spina bifida, itu bisa terjadi. Nah, di trimester pertama itu apa yang terjadi? Namanya organogenesis. Organ genesis adalah pembentukan. Pembentukan organ. Jadi, bahasanya menurut saya adalah ini lagi bentuk janin ya. Be careful. Diganggu errornya besar. Karena pada saat pembelahan dari mulai pembelahan 8-12 terus sampai dia menyelesaikan di 14 minggu. Denyut jantung akan muncul kapan? 5 minggu, 5 hari. Menurut literatur disebutkan sudah bisa terdeteksi dengan USG yang cukup baik. Artinya, mulai terjadi aktif dan terjadi pembelahan, terus kemudian akan terjadi penyempurnaan. Nah, pada saat itu konsumsi makanan-makanan yang tidak ada kontaminan atau tidak ada racun atau ada zat-zat yang berbahaya itu sangat dianjurkan. Asam pola tinggi bagus. Nah, di sini ada yang namanya vitamin dan mineral. Mineral banyak sekali. Jadi, ada mikro dan makronutriens. Nah, makronutriensnya silahkan dikonsumsi. Mikronutriensnya silahkan dikonsumsi. dikonsumsi. Bagaimana caranya? Berarti hanya orang kaya saja yang bisa? Tidak. Semua bisa. Caranya bagaimana? Makan secukupnya dengan variatif. Bisa makan ada tahu, tempe, telur, ikan, daging. Tapi bukan bersamaan dimakan. Variatif. Kita melinggar, orang hamil harus beli susu hamil. Tidak harus beli susu hamil. Kalau dia sehat, dia bisa mengkonsumsi, silahkan. Jadi, tidak ada batasan bahwa makanan yang dikonsumsi seperti biasanya akan merugikan untuk perkembangan janininya. Asalkan makanan tersebut tidak terkontaminasi. Salah satu contohnya apa? Logam berat. Logam berat akan mengkonversi menjadi suatu kelainan pada saat awal-awal terutama. Nah, adanya di mana? Ya, bisa di mana-mana. Terutama di... Di situ bisa. Terus juga seafood, karena kita juga tidak tahu secara pasti bahwa merkuri itu cukup tinggi yang ada di kita, di Indonesia khususnya. Terus untuk beberapa konsumsi dari kosmetik, skincare, ada beberapa yang memang tidak dianjurkan pada saat awal-awal kehamilan tadi. Nah, setelah kita bisa melewati di situ, krusial timenya, denyut jantung, dan lain-lain. Oke, kita periksa. Tapi, sebelum 14 minggu, kita harus melakukan yang namanya anti-scan. Jadi, tengkuknya kita periksa berapa ketebalannya. Nah, ketebalan yang melewati batas tertentu dicurigai. Akan adanya suatu down syndrome. Itu tes NIPT ya? NIPT itu laboratorium, tapi ini USG. Yang kita melakukan USG, kenapa sih dokter melakukan USG terus? Karena pada saat itu krusial tim. 13 minggu plus 6 hari, waktu terakhir untuk kita bisa mengerjakan. Setelah itu akan hilang. Kapan waktu yang paling awal? Lebih dari 11 minggu. Jadi, pada masa itu. Kalau 10 minggu, 5 hari, bisa nggak? Saya nggak bisa karena belum terbentuk dan tidak bisa. 14 minggu tidak bisa karena sudah lewat. Nah, itu penting sekali kita melakukan. Saya usianya muda, saya pasangan sehat, saya menjawabkan apa? Apa? Saya nggak usah diperiksa? Harus. Karena itu adalah SOP internasional yang menyebutkan bahwa anti-scan harus dilakukan pemeriksaan. Plus, dengan NIPT, silahkan aja. Kalau memang ada suatu marker yang menunjukkan bahwa ini ada suatu kelainan seperti penebalan, hidungnya absent atau hilang, atau mungkin hipoplastik yang sangat pendek gitu. Wah, kok saya mencurigai. Di jantungnya ada white spot gitu. Kita lanjutkan dengan NIPT. Atau pada usia ternyata, si orang ibu 35 tahun. Pada due date, melebihi even satu hari, maka risikonya meningkat. Dari yang 1 banding 10 ribu menjadi 1 banding 250. Sehingga NIPT disitu menjadi mandatori untuk kita periksa. After itu, kita loncat ke trimester 2. Itu lebih aman, dok. Nah, trimester 2 tinggal membesarkan. Membesarkan. Jadi bahagianya itu akan terjadi pembesaran. Nah, disini yang kita harus hati-hati. Kenapa sih kadang-kadang kita bawa, kadang-kadang kita dimusungin sama ibu-ibu gitu. Doktor, kenapa sih harus komen depan suami saya tentang berat badan gitu ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang mandatori. Kenapa? Karena pada saat itu, akan ada asupan yang berlebihan dari glukosa. Jika glukosanya meningkat, naik berat badannya meningkat, maka akan terjadi kurva yang meningkat cukup signifikan. Yang kemungkinan akan terjadi diabetes pada kehamilan. berakhir pada 28 minggu. Pada 20 minggu, kita melakukan, 20 sampai 22 minggu, kita melakukan yang namanya anatomic scan. Jadi secara anatomi, kita melakukan scan dari kepala sampai dengan kaki. Kita melihat bagaimana otaknya, bagaimana otak kecilnya, bagaimana chamber daripada semuanya. Terus kemudian turun lagi ke arah muka, kita lihat ada sumbing atau tiga lubangnya, ada dua, matanya ada katarak atau tidak. Kita melihat semua ke arah sana. Terus kemudian kita lihat, dari sisi tenggorokannya kan, sudah mulai kelihatan lambungnya, sudah bisa menelan air lambungnya terlihat. Jantungnya harus ada chambernya empat, four view chamber dengan baik atau tidak. persangkaan ada kelainan di jantung atau tidak. Kita juga sudah mulai mendeteksi pada screening daripada organ tadi gitu ya. Di 20 sampai 22 minggu. Nanti ususnya kita lihat, kaki, dan lain-lain. Selesai 28 minggu baru menyelesaikan. Membesarkan dan memantangkan organ. Biasanya kemampuan kita untuk merawat bayi yang telah harus dilahirkan, itu batasnya setiap rumah sakit berbeda. Kalau kami pernah merawat yang terkecil, 500 something, Alhamdulillah dia pulang dengan baik. Berapa minggu itu? Minggunya kalau nggak salah, 23 ya kalau nggak salah ya. 23 minggu atau 24 minggu, 500 something, terus kemudian dirawat, Alhamdulillah dia pulang dengan tampas quail. Alhamdulillah itu terjadi. Yang kita harapkan apa? Healthy pregnancy. Jangan lahir sebelum waktunya. Nah begitu, pada masa-masa ini, apa yang kita konsumsi? Prinsip dasarnya apa? Hindari gula. Kalau kita cheating makan gula, bukan nggak boleh. Bagaimana kita keluarkan gula tersebut dengan exercise? Apa nggak boleh exercise orang hamil? Orang hamil memang dipengaruhi hormon, estrogen dan progesteron, ada yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa, progesteron itu disebut juga sebagai lazy hormone. Jadi, maaf. Kadang-kadang sembelit, susah buang air besar, terus diajak kamu nggak nyambung, terus kadang-kadang ngantukan, kadang-kadang banyak keluhan-keluhan yang progesteron banget gitu ya. Nah, bagaimana untuk kita meminimasi itu exercise? Cukup jalan, stretching, berenang, berjemur. Itu bukan harus berlebihan. Tapi kalau umpamanya kita udah bisa, biasa melakukan olahraga tersebut, boleh nggak kita lanjutkan? Silahkan intensitasnya aja yang diturunkan, supaya, jangan sampai, kalau biasa diangkat beban, jangan sampai mulut rahimnya memendek, sehingga nanti ada ancaman untuk prematur. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma turunkan intensitasnya. Oke. Kalau tadi dokter berbisara soal USG, idealnya itu USG, 3 trimester kita harus berapa kali USG? Ya. Jadi, kalau kita menyebutkan, bukannya di Jakarta Selatan, ataupun bukan di Jakarta secara keseluruhan, tapi kita ngomong secara keseluruhan, jadi kita ngomong di pelosok, perdesaan, apa sih? Tiga kali. Tiga kali. Yes. Jadi, harus meyakinkan kehamilan dalam kantungnya, kantung kehamilan dalam rahim, terus kemudian pada saat anti-scan, terus kemudian pada saat kita mengecek organnya itu, organnya normal atau tidak. Jadi, setiap trimester wajib satu kali? Kurang lebih seperti itu. Kalau guidance dari Eropa, terus ada sedikit perbedaan yang menyebutkan bahwa, kontrol setiap bulannya. Yang Eropa lebih banyak menggunakan USG, sedangkan yang di sebelah barat tidak menggunakan USG, tapi kontrol biasa, tapi dilihat komplikasi apa yang muncul, kenaikannya seperti apa, terus kemudian urin yang selalu diperiksa untuk meyakinkan bahwa ada potensi untuk terjadinya infeksi ataupun adanya pereklansia. Dan week berapa kita harus melakukan fetomaternal, dok? Ya, fetomaternal itu dikerjakan tiga kali itu ya, di beberapa literatur. Jadi, pada saat anti-scan, di sekitar 11 sampai dengan 13 minggu, terus kemudian 20 sampai 22 minggu, terus kemudian 26 sampai dengan 32 minggu. Nah, biasanya seorang dokter memang punya kompetensi untuk melakukan screening yang saya sebutkan dua tadi. Sehingga kalau dokter itu memang certified dan sanggup untuk mengerjakan, dikerjakan oleh dokter tersebut. Oke. Nah, dikerjakan oleh dokter fetomaternal bisa kapan saja, tapi biasanya fetomaternal itu mengerjakan adalah kelainan organ plus dengan entertain. Entertain apa? Sekalian lihat mukanya. 4D ya dokter. Betul, gitu. Sekalian lihat. Jadi, ibunya cukup happy. Kenapa nggak di-4D-kan di early gitu? Menakutkan. Karena posisinya masih belum ada lemak. Dia masih tirus, gitu. Sehingga ya lebih pas kalau dikerjakan di ujung kehamilan. Jadi, 26 sampai dengan 32 minggu. Bisa dapat entertainnya, bisa dapat screening organnya sampai dengan ekstremitas dan saluran catna. Oke. Kalau tadi dokter Uf mengatakan harus mengkonsumsi asam folat dari sebelum kehamilan sampai trimester 1 atau full trimester? Full sampai lahir. Oke. Dan vitamin-vitamin apa aja yang harus kita konsumsi selama kehamilan dok? Yang penting banget. Yang paling penting itu pertama, kalau dari pengalaman saya, selama saya memeriksa vitamin D, baru ada satu pasien yang vitamin D-nya bagus. Sisanya semua nggak bagus. Sehingga Pak, vitamin D menjadi mandatori karena vitamin D sekarang penelitian udah cukup jauh untuk kesehatan janin dan untuk ibunya yang nanti berdampak untuk jangka panjangnya. Terus yang kedua, asam folat. Yang kita makan, apakah ada asam folat? Nggak ada. Yang kita makan kurang lebih sekitar 200 mikrogram. Perluan orang hamil kurang lebih sekitar 600 mikrogram. Sehingga suplementasi menjadi cukup diperlukan. Terus, apalagi kalsium. Kenapa? Kalsium itu jangan sampai densitas daripada tulangnya si ibu itu tersedot dengan kebutuhan yang saat itu tidak tersuplementasi cukup pada saat dia hamil. Sehingga mungkin ada masalah di giginya, di tulangnya, atau mungkin nanti masalahnya setelah seorang ibu tersebut di masa menopaus. Terus kemudian apa? Oh, berarti saya penambah darah. Lihat dulu, kalau kita di suatu tempat yang cukup advance bisa melakukan pemeriksaan, kita bisa melakukan pemeriksaan apapun. Nah, pemeriksaan untuk jat besi kan cukup simpel ya. Jadi bisa diperiksa langsung ada hasil gitu ya. Nah, jika kurang, tambahkan jat besi. Tapi kalau enggak, ya jangan terus jat besi itu, ya udahlah. Ada rumusnya bahwa 3 bulan mengkonsumsi jat besi karena diasumsikan orang Indonesia kekurangan jat besi. Boleh-boleh aja. Itu kalau blind. Tapi kalau kita bisa-bisa periksa, cukup, ya jangan ditambah. Karena itu kan logam juga gitu ya. Walaupun besi banyak banget manfaatnya. Jangan sampai kurang besi, nanti intelijensiannya juga tidak baik. Jadi harus benar-benar seimbang. Dan laboratorium yang kita bisa periksa itu sangat detail. Ya, di beberapa ya kota yang cukup. Seperti kita, Alhamdulillah ada di Jakarta lah gitu ya. Kita bisa periksa apapun ya. Termasuk sampai dengan micronutriens gitu. Apa sih selenium perlu enggak, zinc perlu enggak, ini perlu enggak. Lihat dulu, perlu apa enggak. Begitu perlu, kita berikan. Oke. Jadi bagi ibu hamil yang mendengarkan podcast ini, tapi mungkin tinggalnya tidak ada fasilitas seperti itu, yang paling penting dikonsumsi adalah asam folat dan vitamin D. Betul. Jadi biasanya asam folat yang dijual saat ini tuh ada asam folat biasa, tapi menurut penelitian yang cukup luas, maka asam folat itu ditambahkan dengan vitamin dan mineral lainnya. Jadi ada satu obat udah isinya A, B, C, D. Nah itu sehingga satu kali tolan dia udah dapet semua. Oke. Gitu. Oke. Itu bagus sekali. Kalau tadi sudah dokter sampaikan apa yang harus kita konsumsi, dan sekarang apa yang harus kita hindari dok? Iya. Mungkin makanan atau apa yang harus kita tidak boleh konsumsi selama hamil? Iya. Jadi yang harus dihindari itu ada beberapa. Yang pertama kita lihat dari lifestyle kita ya. Jadi yang harus dihindari, apa kebiasaan kita tidur malam? Itu enggak boleh. Karena itu akan men-trigger terjadinya suatu diabetes pada kehamilan juga. Walaupun ibunya dulunya enggak diabetes? Betul. Biasanya kalau dari sisi makanan udah jelas ya. Makanan yang beracun, seperti ada merkurinya, atau logam berat lainnya, atau dengan zat-zat pewarna lainnya, atau zat pengawet lainnya. Jadi fresh food yang terbaik. Terus kemudian yang enggak boleh dikonsumsi lagi apa? Gula. Gula yang menjadi mandatory. Untuk kita pikirkan bahwa itu mengganggu cukup gitu. Boleh enggak saya makan gulanya yang indirect dari fructosa, dari buah apa? Silahkan. Tapi kalau semua dikocek dengan gula gitu, itu akan memunculkan masalah di kemudian hari. Terus kemudian, apalagi yang kita enggak boleh kita kerjakan pada saat, hati-hati terhadap adanya radiasi, polusi. Polusi udara di kita cukup tinggi. Nah ini kita harus hati-hati. Tidak ada penelitian secara direct yang menyebutkan bahwa polusi udara menyebabkan janinnya kenapa gitu. Seringkali, saya sehat, makan bagus semua, tapi kenapa ketubannya sedikit? Kenapa sih ketubannya hijau? Saya enggak bisa bilang bahwa itu penyebabnya. Tapi kita harus melihat bahwa masih mungkin penyebab-penyebab lainnya. Jadi itu, terus kemudian eksersis, itu menjadi juga harus difikirkan bahwa regularitasnya itu harus dikerjakan. Tiap hari, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma stretching, walaupun cuma apa, apa, inhale-exhale gitu, itu menjadi sesuatu. Eksersis tapi di atas trimester pertama? Atau dari awal juga boleh? Dari awal boleh. Oke. Dari awal boleh gitu ya. Enggak ada catatan bahwa, oh ini kehamilannya lemah, ini tidak ada catatan itu. Kecuali dia berulang keguguran dengan penyebab yang enggak jelas. Nah itu baru ada beberapa obat tambahan gitu ya. Terus yang harus kita hindarkan lagi adalah yang sangat berpengaruh terhadap kehamilan adalah masalah emosional gitu ya. Saya paham banget bahwa hormonalnya naik dan swing gitu ya. Akan tetapi itu harus dikontrol. Jadi ada manajemen. Oleh karena itu, penting sekali yang hamil adalah bukan ibunya saja, pendampingnya mengikuti bahwa karakter seorang ibu hamil ini harus bisa didampingi semana kehamilannya sehat, happy, dan juga dia dapat meyakinkan bahwa saya disupport untuk supporting sistemnya itu mensupport dia dengan segala sesuatu yang mungkin ada kekurangan-kekurangan gitu. Iya, saya setuju banget itu dok. Kita akan bahas itu dok. Tapi sekarang saya mau nanya, kalau hamil itu boleh nggak ya dok kita minum obat kayak supaya penurun demam, obat pusing gitu-gitu. Itu boleh dok. Iya, jadi semua obat yang dikonsumsi pada ibu hamil menjadi kita harus berpikir satu, dua, tiga gitu. Apakah ini aman atau tidak. Nah, ada beberapa obat yang memang dituliskan bahwa aman untuk ibu hamil. Salah satunya apa? Paracetamol only. Oke. Gitu ya, paracetamol only itu artinya istinya paracetamol gitu. Kalau paracetamol plus-plus-plus-plus belum tentu ya gitu. Mungkin ada ininya, ada itunya gitu ya. Tergantung daripada kebutuhannya. Paracetamol aman. Terus untuk obat-obatan yang sifatnya herbal dan ada proven untuk kehamilan itu amal itu biasanya silahkan dikonsumsi. Ada obat batuk, seperti saya nggak boleh nyebutin brand gitu ya. Tapi ada beberapa obat batuk itu justru pada kehamilan dia sebagai antioksidan. Gitu. Sebagai antioksidan. Silahkan. Nggak ada masalah. Orang perlu antioksidan kadang-kadang diberikan obat batuk tersebut. Terus juga obat anti nyuri dan lain-lain paracetamol only. Gitu. Kalau saya sakit, saya mau minum painkiller yang biasa saya minum. Hati-hati. Karena itu mengganggu ke jantung janin. Akan terjadi penutupan daripada klep yang sebelumnya harus terbuka di dalam rahim. Dan itu akan fatal. Gitu ya. Jadi obat-obatan yang simpel dan biasa digunakan mungkin bisa dikonsumsi tapi kita harus tetap melihat lagi bahwa yang ini yang aman atau bukan. Paracetamol adalah satu-satunya obat yang cukup kreatif aman. Amoksilin sebagai antibiotik yang relatif cukup aman dan dia grade-nya grade paling rendah keamanannya. Oke. Kalau ibu hamil sakit janinnya baik-baik aja kan dok? Ya, betul. Soalnya waktu itu saya pernah kena covid pada saat lagi hamil bayinya juga baik-baik aja dok? Betul. Jadi yang namanya suatu penyakit yang masuk di seorang ibu itu harus terjadi transfer dulu dari ibu ke darah ke placenta terus ke janin gitu. Jadi tidak semudah bahwa orang flu bayinya ikut flu tidak seperti itu. Tapi kita harus melihat bahwa penyakit apa sih yang bisa ditransferkan lewat placenta. Nah, salah satunya saya tidak sakit pas diperiksa laboratorium ternyata toxonya positif. Ternyata rubellanya positif. Atau kita nggak tahu apa-apa ibunya baik-baik aja pas lagi kita USG kok jantungnya kenapa terus kok matanya terlihat ada katarak jangan-jangan ada rubella ya gitu. Itu juga sesuatu yang bisa transfer. Nah, kebanyakan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi yang segera belum tentu dia akan transfer ke bayinya. Oh, ibunya panas sampai 38-39 bayinya ikut panas nggak? Nggak. Tapi karena terkondisikan ibunya panas jadi heart rate-nya si janin ikut naik. bayinya nggak panas. Bayinya ikut flu nggak? Ikut tipe siapa nggak? Nggak. Jadi tidak semua si ibu sakit bayinya itu mempunyai sakit yang sama. Kalau untuk mengetahui rubella tokso yang tadi dokter sebutkan itu tesnya di berapa minggu? Pada saat sudah hamil? Biasanya ada orang yang melakukan pemeriksaan screening itu pada saat primarital. Sebelum dia menikah dia periksa kalau dia mau langsung hamil. Kalau beberapa dokter atau tenaga ahli gitu dia melakukan pemeriksaan real time. Pada saat dia hamil awal denyut jantungnya ada pada saat itu diperiksa sehingga infeksi yang baru saja bisa terlihat. Dan bisa langsung segera diobati. Yes, betul. Kebanyakan dari mereka itu bisa manageable lah. Jadi bisa dilakukan pengobatan untuk dia mengeradikasi kuman. pengecekan yang yang tadi dokter sebutkan apa saja tanda ibu hamil harus cek dokter? Yang pertama ibu dengan keluhan yang tidak semestinya. Satu yang paling simpel dulu dari atas gitu ya kalau umpamanya dia sehat-sehat aja tapi saya punya gigi suka sakit-sakit be careful karena apa sakit gigi ada hubungannya dengan prematuritas. Jadi kenapa sih orang sakit gigi harus diobatin karena itu. kenapa sih dokter bawel pada saat datang gitu ibu udah ketemu dokter gigi belum untuk dicek apakah ada yang lubang atau tidak sehingga potensi-potensi itu udah kita tutup supaya tidak terjadi infeksi yang bisa menyebabkan nanti adanya suatu masalah di kehamilannya yang menyebabkan kontraksi prematur dan bisa terjadi persalinan prematur. Terus kemudian apalagi yang kita harus lihat yang lain seperti biasa ya kalau punya sakit kepala dan lain-lain silahkan aja gitu ya tapi yang berhubungan langsung adalah jika ada kontraksi dia merasakan saya baru hamil saya aduh sakit tapi yang disebelah kanan itu pembesaran rahim tapi begitu arahnya sesuai dengan sumbu-tumbuh kita mungkin ini kontraksi beneran yang mana mungkin ada rencana rahim untuk mengeluarkan konsepsi yang udah ada kan rahim tuh normalnya kosong pada saat ada benda asing yang masuk dimanapun benda asing tuh akan dipaksa untuk keluar nah benda asing yang normal adalah kehamilan nah pada saat kehamilan masuk di dalam itu pun rahim awalnya dia akan kontraksi seorang akan mengeluarkan tapi itu mekanisme normal nah pada saat seperti itu terkadang kalau kita USG bu ada darahnya di dalam karena pas kontraksi itu ternyata itu ternyata tidak cukup kuat progesteronnya tidak cukup tinggi sehingga beberapa dokter pada saat melihat adanya perdarahan di belakang kantong kehamilan menyarankan seorang ibu hamil itu bu dikasih penguat dulu ya kenapa? karena saya melihat itu gitu nah jadi tidak semua kehamilan oh kasih penguat tidak tapi keadaan tersebut kita harus kasih penguat nah penguat tersebut progesteron itu lazy hormone membuat lazy juga kerja kontraksi rahimnya sehingga kontraksinya akan hilang oke jadi pada saat awal kehamilan kan pasti merasa tidak nyaman di bagian rahim tapi kalau merasa tidak nyamannya di bagian lurus tali pusat itu ya dok? ya kalau lurus maaf apa ya udel gitu ya ke bawah arahnya ke bawah sejajar sumbu itu itu harus lebih hati-hati tapi kalau arahnya di sebelah kanan atau sebelah kiri mungkin itu adalah pembesaran rahim karena rahim digantung oleh dua penggantung rahim oke dan bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah kehamilan ada keputihan berlebih atau flek gitu gimana dok? nah yang namanya keputihan itu kita harus bagi dua ada yang fisiologis ada yang patologis yang fisiologis pada kehamilan karena efek estrogen kalau efek estrogen dia pasti akan muncul dia pasti akan muncul dan jika dia muncul seringkali apa ya kita melakukan treatment yang kurang pas lah bahasanya gitu ya yang paling bagus adalah mengganti pakaian dalam sesering mungkin dengan bahan kartun nah seringkali karena tidak nyaman disuci lah dengan air yang mengalir ke dalam apa yang akan terjadi asam vaginanya akan terjadi perubahan apa kalau asam vaginanya terjadi perubahan maka kuman-kuman yang tidak semestinya mengganas dia akan mengganas disitu menjadi keputihan yang berbahaya atau yang patologis sehingga dia dapat menyebabkan suatu infeksi ke mulut rahim mulut rahim yang menipis jadi pembukaan prematur ujung-ujungnya akan ke sana nah kalau keputihan lebih bagus dikonsulkan untuk dicek apakah ini tipe yang normal karena estrogen atau ini karena infeksi nah kalau terjadinya flag flag ini biasanya bisa penyebabnya dari bagian vagina jadi jangan sampai ini ya jadi bagian luar itu adalah vulva maaf terus ada liang vagina vagina itu ada lorongnya mulut rahim adalah pintu bayi itu keluar yang panjangnya kurang lebih sekitar 3-5 cm nah bisa saja di daerah depan sampai sini berdarah karena mungkin luka lecet saat berhubungan dan lain-lain atau di mulut rahim ada polip itu pun bisa jadi polip itu sesuatu yang tumbuh yang ada di mulut rahim atau di tempat manapun tapi ini di mulut rahim itu bisa berdarah kalau ada seperti ini harusnya gak ada hubungannya dengan kehamilan nah mulut rahim yang panjang seperti ini dia bisa terjadi penipisan dan pembukaan ini akan terjadi perdarahan biasanya tipikalnya beda darahnya ada darah dan ada lendir sehingga itu lebih berbahaya karena itu persalinan coming jadi hati-hati umurnya berapa nih kehamilannya terus kemudian apalagi yang bisa terjadi kalau placentanya menutupin jalur lahir atau placenta previa placenta yang di bawah itu juga sama begitu terjadi terkoyak dia akan terjadi perdarahan perdarahan pertama mungkin flek-flek perdarahan kedua lebih banyak perdarahan ketiga kadang-kadang bisa gak stop sehingga harus diangkat umur berapapun menyelamatkan ibu dengan tanpa melihat janin jika dalam kondisi emergency ya rumah perdarahan banyak sekali gak berhenti-berhenti masalahnya placenta bayinya aduh bisa hidup atau gak tunggu dulu gak boleh angkat aja bayinya bayinya nanti urusan dengan orang-orang yang untuk membesarkan di daerah keilmuan nincu lah neonatal intensive care gitu ya jadi seperti itu banyak ibu-ibu hamil terutama di trimester pertama muntahnya tuh muntah hebat tapi ada juga yang memang tidak muntah sama sekali kenapa bisa ada ibu hamil yang muntah banget terus ada ibu hamil yang tidak muntah sama sekali dan gimana kalau ibu hamilnya memang gak bisa mengkonsumsi apa-apa nih dok kalau vitamin makanan langsung muntah semua itu gimana cara menjaga kesehatannya yang pertama kita harus lihat dulu muntah pada kehamilan itu normal atau tidak jadi ada yang disebut emesis gravidarum atau hiper emesis jadi hiper itu berlebihan muntahnya atau dia muntah dalam kehamilan apa yang bisa menyebabkan orang itu tidak muntah pada kehamilan yang pernah saya tahu literaturnya itu bahwa kecukupan dari vitamin B6 itu mempengaruhi terhadap mual muntah si ibu hamil B6 B6 jadi bukan berarti saya minum B6 tapi waktu dia saat sebelum hamil dalam tubuhnya kalau diperiksa micronutriensnya B6nya bagus itu yang pertama dua gak enak juga saya bilangnya orang yang orang yang gak aktif lebih cenderung akan lebih mual dibandingkan orang yang aktif jadi orang yang bekerja itu akan lebih kuat dibandingkan orang yang sorry hanya di rumah saja yang ketiga dari sisi psikologis apakah dia siap dia merencanakan atau dia gak happy pada kehamilan itu ini akan menyebabkan seperti itu nah penyebab utamanya apa HCG hormon kehamilan yang bisa menyebabkan orang tersebut mual nah mualnya sebetulnya harusnya manageable kapan dia akan terjadi mual yang tidak masuk akal adalah dia tidak mual kontrol dokter dokter yang bilang ya bu selamat anda hamil mual langsung nah itu berarti psikisnya udah kena disitu nah itu gak sedikit yang seperti itu nah biasanya mual itu akan muncul begitu ya kehamilan 6 7 piknya 9 after 9 ya akan turun kita kalau ngomong ini ya aturan bukunya tekstualnya begitu oh saya 16 masih 20 itu kasustik lah tiap orang beda-beda tapi kira-kira begitu hormonnya 9 habis 9 terus dia menurun lagi sampai dengan biasanya ya 10 11 udah enak 12 oke 14 udah jagoan lagi 14 udah naik berat badannya nah itu yang kita kadang-kadang harus sangat hati-hati di masa-masa tersebut nah seringkali dokter itu begitu datang komplainnya adalah dok saya gak enak kayak orang sakit ini apa dokternya kenapa suka mesem-mesem aja it's a good news karena apa dengan ada keluhan seperti itu janinnya berkembang jadi kalau bilang saya jagoan nih wah saya gak rasa apa-apa dokternya dekat mau USG apakah ini berkembang atau enggak gitu nah itu kita juga harus bisa melihat peran hormon ada di situ dengan orang yang siap hamil orang yang sibuk saat hamil yang merasakan mualnya pada saat dia sore hari bukan morning sick lagi mungkin jauh akan lebih sehat dibandingkan dengan orang yang hanya apa ya tidak menyempatkan untuk dia aktif dalam arti-artinya gini saya kan ibu rumah tangga berarti saya gak ada kerja bukan itu maksud saya kita mungkin dengan ada sesuatu yang sifatnya triggering bahwa dia tuh suruh mikir umpamanya dia bikin apalah plan terhadap rencana nanti kalau saya hamil trimester 1,2,3 rencana mau bikin kamar rencana mau apa gitu atau dia rencanakan oh saya nanti akan belanja ini, ini, ini untuk bayinya gitu jadi terprogram bahwa daily dia punya activity yang mendistract dari kehamilannya kalau enggak dia cuma nunggu si mual itu datang dan pasti akan sangat buruk kalau seperti itu tadi saya sudah ambil pertanyaan dari instagram baik saya akan bacakan sekarang ya dok dari at ietza underscore mom dok sebenarnya apakah penyebab dari ibu hamil yang mengalami pecah ketuban dini lalu melahirkan bayi prematur dan bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut agar tidak terulang kembali di kehamilan selanjutnya ya jadi ketuban pecah dini sendiri secara insidensinya itu kurang lebih setelah 3% gitu ya jadi enggak banyak kasusnya nah permasalahannya apa kita harus lihat faktor yang paling sering menurut literaturnya adalah infeksi infeksi apa yang paling sering infeksi saluran kencing kenapa infeksi saluran kencing karena dia menahan pipis yang seharusnya dia harus pipis jadi kalau blader atau tempat kandung kencing itu orang kebelet 450 ml kalau tidak salah pada orang hamil kan ketekan dengan adanya rahim sehingga baru minum sedikit pipis lagi pipis lagi nah pada saat itu jika salah satu contoh orang tersebut menunda karena di rumahnya pakai AC terus malam ngantuk udah ah nanti sekalian subuh saya bangun terus baru pipis nah dengan dia menahan pipis terjadi pemendekan daripada uretra uretra itu saluran dari kandung kencing yang akan terjun keluar air kencingnya gitu nah dari 3 cm menjadi 0,5 cm yang mungkin aja bisa kuman-kuman yang ada di vagina dia bisa reflux gitu ya dia masuk ke dalam terus kemudian dia terjadi replikasi daripada kuman tersebut sehingga itu akan membuat toksin dan toksin itu akan menyebabkan suatu kontraksi dari dinding rahim begitu ada kontraksi dia ketubannya bisa pecah itu salah satu yang bisa terjadi terus yang kedua adalah infeksi yang ada di mulut rahim cervix gitu ya kenapa dari muda suka keputihan ah udah lah biarin aja kenapa karena Indonesia atau orang timur ini menganggap bahwa organ intim itu tidak boleh dikonsulkan karena ini tabu sehingga penyakitnya udah kadung lanjut nah kita gak pernah lakukan pemeriksaan padahal sebelum menikah boleh gak orang itu melakukan pemeriksaan jika ada keluhan diperiksaan oh saya kan belum menikah ada teknik-teknik yang akan digunakan oleh dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan untuk orang-orang gadis jadi tidak perlu khawatir untuk itu nah jika mulut rahimnya udah kandung ada cervixitis risiko untuk terjadinya kontraksi dan dia akan menyebabkan ascending infection atau infeksi yang naik ke atas sehingga menyebabkan kantung kedupan itu pecah itu mungkin aja bisa terjadi bagaimana cara agar keadaan itu tidak terulang yang jelas bahwa satu kita harus siapkan pada saat kita awal hamil atau sebelum hamil kalau perlu urinnya kita kultur dulu apakah ada infeksi atau gak ada gak saya sakit saluran kencing yang tidak terdiagnosis jadi mungkin kronis tapi tidak terdiagnosis tapi kumannya ada itu kita lihat yang kedua cervixnya kita lihat kalau perlu kita melakukan pemeriksaan swab pada vagina atau kultur pada vagina atau kita melihat pap smear pada cervixnya untuk meyakinkan bahwa dalam kondisi optimal terus yang ketiga yang kita harus lihat dan kejadian yang sangat jarang adalah adanya cervical incompetence jadi dia hamil mulut rahimnya gak kuat untuk nahan jadi mau gak mau di umur 22 minggu udah mulai itu dia kebuka terus dia lahir dengan sendirinya gitu kita harus lihat bagaimana caranya kita ada tekniknya kita lihat cervixnya terus kemudian kita baca panjang daripada cervixnya kemudian adakah funneling atau gambaran yang lainnya sehingga jika itu memang ada kita harus lakukan penjahitan pada saat kehamilan trimester dua awal untuk jahit di dalam rahimnya jadi lewat vagina kita ambil mulut rahimnya kita ambil lingkaran teknik banyak lah ada McDonald ada si Rotkar kita lakukan penjahitan di atas cervixnya sehingga cervixnya itu tidak mungkin akan terdorong untuk menjadi terbuka kita kunci seperti itu dan kita lakukan jika itu jadi relaksasi dengan menggunakan progesteron untuk dia tidak berkontraksi sehingga diasumsikan jika treatment ini baik maka dia akan lahir pada waktunya kita lepas lahirkan normal atau kalau memang orang tersebut memang meminta untuk sesat dilakukan sesat baru dipotong benangnya untuk dicabut jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan kita para wanita bahkan dari sebelum kita merencanakan kehamilan ya dok betul oke tapi selain kesehatan fisik kesehatan mental seperti yang dokter sudah mention di awal itu juga penting kan dok sangat penting dokter ada tips gak bagaimana seorang ibu hamil menjaga kesehatan mentalnya yang pertama itu kita harus lihat supporting sistemnya dulu bagaimana suami kita menyiapkan kehamilan istrinya apakah suami itu dalam kondisi yang sangat sibuk atau dia belum siap sedangkan keluarga meminta bahwa harus punya ngomongan segera nah itu menjadi sesuatu yang akan jadi problem sebetulnya buat si suami bahwa saya kan sibuk si istri saya gak apa-apa tapi di belakang bahwa sadarnya itu ada problem terus yang kedua kita harus menyiapkan juga dari sisi si ibu ini jika memang dia akan dihamilkan maka secara kesehatan screening yang saya sebutkan tadi secara mental kita siapkan terus secara konsumsi makanan apa segala macam kita siapkan untuk dia mendapatkan produksi daripada kehamilan yang saat ini adalah yang terbaik jangan sampai kita menunggu sesuatu tapi yang ditunggu gak disiapin gitu ya setuju dok walaupun kita sebagai wanita yang mengandung tapi suami suami adalah support sistem utama untuk memastikan kita mendapatkan kehamilan yang sehat dan bahagia oke pertanyaan terakhir dari saya apa tips dari dokter Uf untuk para suami agar mereka bisa menjadi support sistem yang paling baik bagi istrinya yang sedang hamil sekarang yang pertama mungkin bahasanya kelise gitu ya tapi itu sangat penting gitu jadilah suami siaga siaga itu artinya kapanpun istri memerlukan dia dia ada walaupun jauh jadi reachable reachable itu artinya apa bida di kontak tidak pernah hilang dan juga memberikan segala sesuatu yang sifatnya positif jadi tidak pernah memberikan saya kok lemas gitu oh gak apa-apa itu kan adiknya sedang berkembang saya kok rasanya enak apa besok juga hilang jadi semua yang sifatnya positif itu harus disampaikan kepada pasangan yang sedang hamil kemudian yang harus kita jangan lupa itu kita harus bisa mendampingi pada saat istri ini memerlukan segala sesuatu yang di finalnya nanti bahwa itu akan digunakan salah satunya saya mau lahiran normal kita olahraga prenatal yoga atau hypnobirting atau apapun gitu nah suami berupaya untuk mendampingi walaupun aduh ini bukan saya banget ya untuk seperti ini tapi bisa mendampingi tapi hadir disitu itu mempunyai arti yang berbeda yang saya lihat beberapa pasien yang selalu dihantarkan oleh suami ataupun suami yang dengan kata lain tidak bisa dihantarkan tapi support sistem lainnya itu kayaknya mendukung sehingga dia hangat dan setelah mereka itu bisa mendampingi biasanya outcome dari si bayinya pun berbeda lebih tenang lebih lebih apa ya si istri itu gak panik begitu bayinya lahir lahirnya gak nangis-nangis juga nangis kalau lapar bayinya pun akan terbentuk pattern yang sangat apa nyaman lah untuk ibunya dokter terimakasih banget ilmunya terimakasih banyak semoga bermanfaat see you guys next week selamat menikmati